Ingin tambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Apa itu? Wahai Yazid, perhatikanlah si Hina Hussein. Dia adalah orang yang mencintai, dia adalah orang yang dicintai manusia. Semukanlah kekerabatan dengannya dan berlebah lembutlah kepadanya. Jika ada permasalahan engkau dengannya, maka Allah mencukupkan untukmu, untuk orang yang membunuh ayahnya dan menghinakan saudaranya. Dan setelah terjadinya tragedi Karbala tersebut, Yazid merasa sedih tatkala menerima kabar yang menerima si Hina Hussein dan keluarganya. Ketika kepala si Hina Hussein sampai kepada Yazid, ia memuliakannya, apakah semua orang itu benar Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama Ibu Nuziat ini memang disebutkan kisahnya adalah termasuk cucu daripada Amru ibn al-As. Sa'ad bin wabiyakos. Putra daripada Sa'ad bin wabiyakos. Hal yang demikian ini bukan mustahil. Masalahnya bisa saja beliau ini kalau kita khusnudon, beliau ini adalah bisa saja mendapatkan informasi yang salah. karena kan bisa saja diinformasikan pasukan ini, diinformasikan yang salah bahwasannya. Kedatangan Ibu Nusin bisa saja mereka namanya penguasa waktu itu bisa saja yang tujuannya baik menjadi dipalsukan, diberitakan dengan yang tidak baik. Sehingga disuarakan bahwasannya dikatakan Ibu Nusin memberontak. Bisa saja seperti itu. sehingga sampai anak-anak dari sahabat Nabi juga ternyata ikut berkipir, ikut andil di dalam hal ini. Mungkin kalau kita mah khusnudon. Tapi permasalahannya adalah ini adalah melibatkan pembesarnya seperti Ibn Ziyad. Ya ini akan ditumpangkan kepada Ibn Ziyad. Kesalahan ini. Yang demikian ini. Ada pun yang di medan laga, macam-macam bisa saja memang betul mereka adalah dengan kebencian, dengan Ibu Nusin di neraka Jahannam. Tapi yang tertipu, kan setiap zaman ada orang tertipu oleh pemerintahan, kan ada. Karena apa? Media pemerintah yang punya misalnya. Sehingga hari di suatu masa pun ada seorang ulama dicacimaki gara-gara media, kan ada. Dengar atau tidak? Mungkin pada masa di sebuah negara atau bagaimana, ada gara-gara negara itu menguasai media, lihat seorang yang baik pun akhirnya dipalsukan beritanya. Sehingga suatu ketika datang kepada kami, satu orang menacimaki ulama. Dari mana kamu tahu? Dari media loh. Apakah bisa disalahkan orang awam kayak begini? Ini kita ada, ada seorang awam menacimaki ulama. Menacimaki Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, dan sebagainya misalnya. Dia orang awam, tidak mengerti apa-apa. Karena salah informasi. Kemudian kalau dia mengangkat pedang melawan ulama, ya ini yang salah, yang memberikan informasi. Yaitu adalah Pak Presiden atau Pak Gubernur Ibn Ziyad. Misalnya. Atasannya adalah Yazid. Bukan begitu. Pasukan tentara patuh. Sehingga waktu bagaimana Imam Husin akan dihabis oleh mereka, mereka pada mengandalkan yang lainnya agar jangan sampai tanganku yang membunuhkan orang manusia mulia ini. Mereka saling menolak. Cuma mereka ikut atasan, perintah dari atasan. Maka dalam sebuah tatanan kenegaraan misalnya, kalau ternyata ada bawahan-bawahannya harus patuh kepada atasan. Itu bukan serta-merta. Dia setuju dengan semua kebijakan atasan misalnya. Ini sebuah contoh yang terjadi pada zaman itu. Ada Ibn Ziyad yang membuat kerusakan di sini adalah. Ibn Ziyad. Jadi bisa jadi daripada anak daripada Amruh Sa'ad ibn Mawakas itu bisa jadi memang betul telah berubah atau memang termasuk golongan tertipu. Yang jelas Imam Husin adalah orang yang terdolimi adalah seorang yang mati dalam keadaan mati syahid dan beliau adalah seorang yang mulia dan disanjung oleh Nabi dicintai oleh Nabi SAW selesai dalam hal ini. Ada pun kisah bagaimana perjalanan kepala Ibn Husin itu adalah banyak simpang syur hal yang demikian. Simpang syur tentang ini masalah pembuktiannya adalah kita hanya sekedar mendengar sejarah ya segala selagi masih mungkin dan tidak dusta 100% kalau mungkin kan bukan harus tidak harus yakin selagi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah kemudian cerita itu ya sah-sah saja selagi tidak ada pembuktian bahwasannya ini adalah dusta. Sebab cerita-cerita selain daripada hadis Nabi SAW itu adalah cara periwayatannya juga berbeda-beda. Kalau hadis Nabi kan terus harus dengan cara. Cara benar-benar ya ini perawinya harus ada tikat ya ini harus dengan lima syarat ya ini orangnya harus kuat dobetnya kuat hafalannya kemudian orang yang terbebas dari ini-ini. Tapi kalau sudah kisah itu adalah dinukil dalam buku sejarah begini. Tinggal kita dalam membaca sejarah itu adalah kita khusnudan kepada Imam Husin kita khusnudan kepada ulama' asalkan itu ceritanya tidak bertentangan dengan syariat ya bisa saja kita nukil cerita tersebut. Seperti itu. Jadi maksudlah kisah Imam Husin kepala beliau ada dibawa ke sana kemari adalah khilaf. Makanya sampai hari ini pun khilaf dimana kepala mulia beliau. Ada yang mengatakan ada di tanam dikuburkan dikuburkan di Karbala ada sebagian mengatakan ada di Mesir ada ini. Apakah mungkin? Ya mungkin semuanya. Selagi masih di bumi Allah SWT tidak ada yang buktikan kalau ada yang kalau ada yang di Karbala bisa misalnya mengeluarkan ini loh kepala mulia Imam Husin maka yang di sana adalah yang di Mesir bohong. Ada di Mesir mengatakan selagi masih mungkin-mungkin ada empat-empatnya. Ya mungkin empat-empatnya. Kita ada urusan dengan tempat yang jelas kita ingin muliakan kepalanya Imam Husin selesai. Apakah di Karbala atau di Mesir? Kalau orang yang percaya adanya di Mesir tentu enggak bisa percaya akhirnya di Karbala yang percaya adanya di Karbala kepala mulia beliau tidak akan percaya. Ini lagi jelas Imam Husin kepalanya mulia selesai. Jadi jangan terlalu kita berlarut-larut membahas itu kesan yang jelas itu ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa kepada Durya Nabi SAW itu yang dipandikannya atau yang dikepalai oleh Ibn Ziyad dan Ibn Ziyad adalah bawahan Yazid dan itu memang subhanallah ada pun pesan sahabat Muawiyah sahabat Muawiyah adalah sahabat Nabi SAW tidak mustahil pesan-pesan kemuliaan boleh sampaikan akan tapi apakah yang terima pesan itu melaksanakan atau tidak ini baginya beda makanya apa yang terjadi antara sahabat Nabi jangan banyak membahas akan tapi setelah Muawiyah seperti Yazid adalah bukan sahabat bukan sahabat Nabi jadi sudah yang kalau sahabat Nabi kita akan berkata Muawiyah kisahnya selesai adalah sahabat Nabi SAW ada pun setelahnya Masya Allah yang jelas Imam Husin adalah dibunuh di badang Karbala yang waktu itu wilayah dalam menawungan Ibn Ziyad dan Ibn Ziyad adalah bawahnya Yazid selesai jangan kemana-mana yang perlu adalah kita hadirkan kita perlu menambah menanamkan kecintaan kepada Imam Husin Radiyallahu ta'ala anhu kemudian juga menghindar daripada kelompok-kelompok yang salah di dalam memilihkan Imam Husin sehingga kerjaannya mencacimaki yaitu ada kelompok yang mengatasanamakan yang mengimamkan Imam Husin tapi tidak menghargai sahabat-sahabat Nabi yang lainnya atau sering disebut dengan kelompok Syiah kita tidak Imam Husin adalah Imam kita Imam Hasan adalah Imam kita Imam Ja'far Saudik adalah Imam kita Imam Muhammad Bakir adalah Imam kita dan setelah para imah itu Imam kita kalaupun ternyata diakui oleh sekelompok yang namanya Syiah ya terserah mereka mengaku orang-orang mulia menurut kita ahli sunnah diwal jamah menganggap imam-imam itu orang-orang besar yang disebut dengan Imam 12 itu dalam akidah di sunnah mereka orang-orang besar duriah Nabi yang dengan ilmunya cuma di saat ada orang mengaku mereka sebagai imam-imam mereka dengan kisah yang mereka buat dengan kalimat-kalimat yang mereka buat yang sungguh mustahil dilakukan para imah ungkapan-ungkapan dalam kitab-kitabnya mereka itu adalah ungkapan yang tidak mungkin di ucapkan oleh para imah para imah adalah ulama-ulama para imah adalah orang-orang besar para imah adalah orang yang takut kepada Allah para imah adalah orang yang sangat mencintai ahli baik sendiri para imah adalah orang yang sangat mencintai sahabat Nabi SAW seperti itu jadi di sana jadi Imam Husin adalah dalam kita itu yang perlu kita angkat bahwasannya cinta ahli baik Nabi SAW cinta imam Husin cinta keturunan Imam Husin cinta Imam Hasan cinta keturunan Imam Hasan ilah yumil kiamah seperti itu Allah Alhamdulillah